Salah satu cara mencegah virus COVID-19 adalah menjaga sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat, dan salah satunya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Akademisi Kedokteran Gigi Undun, Lesa Ayu, Diana Nita Dewi menyampaikan menurut data, Rizkesdas tahun 2018, jumlah orang yang mengalami gigi berlubang di Indonesia mencapai hampir 60%. Banyak orang beranggapan sikat gigi saja mungkin sudah cukup, namun semestinya masyarakat harus menggunakan flossing atau benang gigi yang bisa membesihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau sikat gigi. Sisa-sisa makanan di sela gigi ini berpotensi menyebabkan gigi berlubang. Pelitian menunjukkan orang yang menggunakan benang gigi memiliki risiko lebih rendah terkena masalah gigi dan gusi. Setelah selesai menggunakan benang gigi, berkumur dengan air atau obat kumur. Pilihlah obat kumur yang mengandung fluoride. Obat kumur ini dapat mengurangi flak gigi dan menghilangkan bau nafas tidak sedap, namun tentu pemakaian harus tepat dosis. Jika berlebihan akan menyebabkan sereawan dan mulut kering. Selama masa pandemi ini, ada baiknya menunda berkunjung ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan. Jika tidak mendesak, menurut imbauan pengurus besar persatuan dokter gigi Indonesia, mengalami nyeri yang hebat, tidak tertahankan, mengalami trauma pada gigi dan rahang, mengalami pendarahan parah, dan mengalami pemengkakan pada gusi akibat infeksi. Namun jika ingin berkunjung ke dokter gigi, sebaiknya membuat janji terlebih dahulu dengan syarat tidak mengalami demam, batuk, maupun pilek. Dalam merawat gigi, pertama, pilih pasta gigi yang mengandung pluride. Pluride ini berfungsi guna menghalangi pertumbuhan bakteri dalam mulut yang dapat merusak gigi. Kedua, gunakan sikat gigi yang berpuluh lembut. Hentikan bertukar sikat gigi meskipun sesama keluarga dan ganti sikat gigi anda secara berkelak. Sikatlah gigi dua kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari menyikat gigi yang terlalu keras. Ketiga, hindari minum soda, berbanyak minum air putih, dan membatasi makanan manis karena kandungan asamnya dapat membuat gigi anda mudah berlubang. Keempat, hentikan kebiasaan merokok. Sebab merokok dapat menyebabkan bau mulut, penumpukan plak, dan karang gigi. Karang gigi ini merupakan penyebab terjadinya radang gusi. Radang gusi juga rentan terjadi pada penderita diabetes dan kardiofaskular. Terakhir, selalu menjaga pola makan dan jangan lupa selalu mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin. WaliPos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.